Pagi hari ketiga di Portugal. Ini sekarang jam 11.00. Kita mau berangkat ke venue. Tapi, lihat nih, hujan. Hujan-hujan, kita menuju ke venue. Memang jatuhnya jadi lebih lama kalau naik metro. Tapi, lebih tidak basah sambil menunggu. Cuma kalau hujannya rintik kayak gini doang sih nggak apa-apa ya. Tadi soalnya pas berangkat agak deras. Jadi, buat besok lihat situasi dan kondisi sederas apa. Kalau tidak begitu deras, kita naik bus aja lebih cepat. Ya, saya pikir itu satu kondisi di mana Anda harus memiliki desain. Tadi udah sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa orang. Ketemuan, ngasih merch, copy kayak biasa, foto-foto. Jadi, nanti habis ini mau ngelihat stesenya ada di mana. Terus, mungkin mau dengerin babak batok. Terus, ini kita lagi mau makan dulu. Ini jam 4.30-an. Balik lagi ke hotel. Mumpung lagi tidak hujan di luar. Jadi, manfaatin kesempatan ini untuk balik dulu ke hotel supaya bisa solat, kemudian bisa sedikit istirahat. Terus, juga mau final touch buat bahan speaking yang buat besok. Kenapa? Karena nanti jam 8 ada undangan VIP dinner lagi dan jam 9. Jadi, kayaknya kalau misalkan mau baru siapin itu ntar malam kayak nggak keburu. Jadi, pulang dulu ke hotel. Istirahat-istirahat dulu sebentar. Balikin energi. Nanti baru balik lagi ke venue. Jadi, sekarang kita istirahat sebentar sebelum kita balik lagi beraktifitas. Semoga nanti pas mau berangkat, cuacanya juga cerah. Oke, sekarang udah. Tadi udah beres. Menyiapin deck buat besok. Terus, ini mau ke stasiun. Mau nyari counterpaint koyok. Karena badan mulai agak pegel. Bapak Andu juga temanku dari Realty Kitchen juga. Di Airbnb-nya mesti naik 4 lantai yang akan 2 koper. Jadi, agak terkilir. Jadi, aku coba nyari itu ke farmasi. Habis itu nanti yang networking dinner jam 8. Pokoknya, either aku atau Mbak Pandu akan hadir sih. Jadi, salah satu dari kita harus datang. Kalau misalkan Mbak Pandu nggak bisa, aku kan berangkat. Kalau Mbak Pandu bisa, ya aku istirahat aja hari ini. Oke, kita berangkat dulu. Ini masih pakai raincoat. Karena luar entah masih gerimis atau tadi banyak berangin ya. Jadi, buat jaga-jaga. Oke, kita berangkat dulu. Oke, jadinya kita mau ke tempatnya. Oh, nggak berguna aja. Ini stasiun baru. Sambil nunggu kita lihat disekitar sini ada tempat menarik apa. Dan ternyata tempatnya bagus banget. Kita lihat ya. Ntar disana ada arsitektural ala Portugal. Yang khas. Itu rumah-rumah di bukit-bukitan gitu. Wah, bagus. Di sebelah sana itu ada sebuah jembatan. Kita coba nyebrang. Kastilnya juga disana bagus. Kita lagi jalan santai menuju venue buat nanti networking dinernya. Sambil lihat-lihat ada apa sih disini. Sebenarnya belum lihat Google Maps ada apa. So, kita ekspor-expor aja. Karena caranya sebenarnya masih jam 8. Tak-tak udah lapar. Dan sambil nunggu mau cari sesuatu yang tradisionalnya Portugal. So, ini lagi di sebuah cafe. Ini ya. Dia ada menunya. Macem-macem nih. Aku nyobain. Ini balkau abras. Kayak potato sama codfish. Kita lihat aja. Cuma di sini agak dingin ya anginnya. Salah nih di tempat. Tapi ya sudah. Kita tunggu makannya kayak apa ya. Nah, jaketnya dia pakai dulu biar nggak masuk angin. Nah, lihat tempat makannya. Ada indoornya sih sebenarnya. Cuma yang di dalam tidak ada kursinya. Tidak ada senderana kursinya. Jadi ya. Restorannya gitu. Ini di normal situation harusnya disana ngeliat pantai ini. Cuma kita ngeliat samping aja ada tamah. Tidak makan makni lagi hari ini. Kita coba ya. Kucu banget nih jalannya. Warna biru. Terus banyak toko-toko. Terus banyak restoran. Terus banyak restoran. Kita lagi mau jalan nih jadinya ke tempat VIP dinernya. Biar tahu aja sih. Soalnya juga kebetulan tempatnya nggak jauh dari stasiun. Kepuncak gunung tinggi. Tinggi sekali. Di kanan. Kulihat saja. Banyak pohon jamara. Hei hei. Naik. 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 Ke puncak gunung. Tinggi. Tinggi sekali. Tinggi sekali. Naik. Dalamимости 22m. Ginger Kh hm, 영ah gerb buruvarni. Pinaja 4Jayali tidaklah menang. nim grand Cha julian, Tiba semua ini? Terus banyak permintaan kita karena tepung還u. Oh, apa? Alhamdulillah. Apa itu sc Allah? Gue dan iPad aplikasi. Tidak. visãogamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamam платim���gamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamgamamgamamgamag. найio. Aku harus lihat, minta maaf. Tak apa. Terima kasih. Thank you. Where's the restroom? How about that? Thank you. Oke, sudah sejam di sana. Kita mau pulang supaya nggak kemaleman. Sama takut nanti hujan. Kalau hujan lebih ribet lagi pulangnya. Cuma karena sekarang turunan. Jadi santuy turunnya. Kita naik kereta yang tadi lagi ya. Turunan, turunan. Asik turunan. Oke, kita sekarang sudah mau sampai di hotel. Paling mau berbagi sedikit cerita. Terkait terutama dengan ini ya. Kegiatan networking event. Terutama bentuknya party seperti itu ya. Mungkin yang pertama bedanya dulu ya. Kalau misalkan event game dengan event blockchain kayak gini. Mungkin lebih sulit mencari common groundnya ya. Karena kalau misalkan kita di event game. Kita bisa assume yang datang itu juga suka main game. Jadi sangat mudah mencari topik pembicaraan yang related dengan industri game. Nah kalau di blockchain. Mungkin bahan-bahan yang harus diobrolin itu. Lebih banyak terkait dengan tren-tren yang terjadi seputar blockchain. Jadi kalau misalkan mau networking gitu. Mungkin banyak baca-baca artikel kali ya. Jadi tahu what's happening the latest. Kalau lagi ada bahasa tentang itu kita aware. Oh ya kemarin ada ini 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 gitu ya. How do you think gitu. Jadi bisa kayak gitu. Kalau misalnya buat orang yang introvert. Tidak suka memulai pembicaraan segala macam. That's okay. Maksudnya cukup dengan show up aja. Datang ke tempat kayak gitu. Gak perlu memulai pembicaraan. Gak perlu mingling around. Itu juga cukup. Karena dengan kita show up. Show up ya. Muncul gitu ya. Itu bisa di recognize gitu. Kayak tadi pun juga ada orang yang kayak. Eh gue liat lu di event yang kemarin ya gitu. Oh iya iya gitu kan. Baru dari situ mulai pembicaraan. Coba kalau misalkan emang udah mulai. Bisa berani ya gitu ya. Untuk mulai pembicaraan sama orang. Itu jauh lebih bagus. Cuma kalau belum berani. Datang aja. Biasanya mah nongkrong aja di meja. Nanti ada orang yang nyamperin gitu kan. Di meja itu. Ya baru kita mulai ngobrol. That's awesome. Itu juga gak apa-apa. Ini membuat kegiatan. Nirkon hari pertama yang official ya. Hari Senin. Hari Selasa. Jadwalnya aku speaking. Jadi mau. Mau persiapkan lagi materinya. Berlatih. Supaya lancar. Timingnya terutama. Karena waktunya cuma sebentar. Oke. Udah mau nyampe di hotelnya. Untungnya. Perjalanan pulang kali ini. Tidak hujan. Jadi kita bisa berjalan dengan ngantai. Dan kita lihat apakah besok. Masih akan hujan. Menurut perakiran cuaca sih masih hujan. Jadi. Let's see tomorrow deh. Kalau gak begitu deres. Kita naik bus aja. Karena kalau deres banget. Ya kita. Naik kereta lagi. Oke. Itu aja. Buat sensor kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.